Zaman sekarang, udah banyak banget skincare yang dijual di offline store atau online store. Pasti kalian sendiri sering banget kan lihat-lihat skincare pas lagi main ke mall, ataupun pas nge-scroll di akun sosial media kalian. Kalian tipe yang mana nih? Yang langsung lihat dan pegang barangnya, atau yang tinggal klik dan tunggu di rumah? Nah, Beauty Squad, kalian tau nggak? Skincare itu ada banyak macamnya lho. Ada yang untuk mencerahkan, mengeksfoliasi, ataupun melembabkan. Tapi dari semua fungsi tadi, skincare itu punya satu kesamaan, yaitu sama-sama bekerja di lapisan kulit terluar. Lapisan kulit terluar inilah yang sering disebut sebagai skin barrier. Kalau nggak ada skin barrier, kulit kamu akan bermasalah. Kayak jerawatan, merah-merah, atau iritasi. Bisa juga kulit jadi malah super sensitif. Terus, apa aja sih yang bisa bikin skin barrier kamu rusak? Setiap hari, kulit menghadapi banyak ancaman yang datang dari luar tubuh. Masalahnya, ternyata skin barrier ini gampang banget merusak lho. Simak ulasan lengkapnya bersama Squad Beauty ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Beauty kamu ya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yang pertama adalah kalau kamu terlalu sering mencuci muka. Kalau kamu terus-terusan mencuci muka, kulit wajah kamu akan menjadi lebih sering terkena air dan sabun cuci muka, dan malah dapat merusak barrier kulit. Hal inilah yang dapat membuat natural lipid barrier kamu akan hilang. Banyak yang bilang mencuci muka dengan sering dapat membuat wajah jadi bersih dan terhindar dari kuman dan bakteri. Tapi yang terjadi ketika kamu terlalu sering mencuci muka ini, justru sebaliknya lho. Kamu malah merusak lapisan terluar kulitmu. Yap, barrier kulit yang seharusnya berfungsi melindungi kulit dari semua kuman dan partikel jahat dari sekitar lingkungan ini, malah akan kehilangan fungsinya. Yang kedua adalah over exfoliating. Mengeksfoliasi wajah dengan rutin memang bagus buat kulit kamu, karena bisa mengangkat sel kulit mati dan bikin kulit kamu jadi lebih halus. Tapi rutin nggak berarti setiap hari ya. Mengeksfoliasi kulit setiap hari malah akan merusak skin barrier kamu. Dengan banyaknya produk chemical exfoliant yang katanya bisa dipakai setiap hari, malah berpotensi membuatmu tanpa sadar mengeksfoliasi kulit kamu secara berlebihan. Over exfoliasi nggak cuma bikin sel kulit mati kamu terangkat, tapi juga akan menghilangkan barrier kulit yang berfungsi untuk melindungimu. Cara untuk tahu kapan kamu harus exfoliasi itu gimana sih? Caranya memang agak sedikit rumit nih, tapi yang perlu kamu lakukan adalah selalu memperhatikan sensitivitas kulit kamu. Nah, kalau kamu sudah merasa kulit terasa kering dan kasar, mungkin ini waktunya untuk kamu exfoliasi. Yang ketiga adalah polusi udara yang buruk atau kering. Kamu tahu nggak sih? Udah banyak banget riset dan artikel yang menunjukkan bahwa kondisi udara buruk yang disebabkan oleh polusi atau udara yang kering bikin efek yang nggak bagus loh buat kulit kamu. Kondisi udara yang buruk dan kering ini bisa bikin kulit kamu jadi makin sensitif dan terasa gatal. Makanya, waktu kamu tengah berada di tempat dengan polusi udara yang tinggi, kamu harus menggunakan masker dan jaket untuk mengurangi paparan langsung terhadap kulit. Lalu, jika ruanganmu memiliki udara yang kering, kamu dapat menggunakan humidifier agar ruangan kamu jadi lebih lembab. Faktor keempat yang buat berir kulit kamu rusak adalah stres dan kurang tidur. Squad Beauty sering banget nih ngingetin kamu untuk selalu tidur yang cukup. Tidur itu penting banget loh buat kulit kamu dan tubuh kamu. Pernah nggak sih kamu kurang tidur dan ngerasa kulitmu jauh lebih kusam dan nggak bercahaya? Yup, ini adalah salah satu akibat kamu kurang tidur. Nggak cuma itu, kurang tidur juga bikin skin berir kamu rusak dan akhirnya bikin peningkatan terhadap transpidermal water loss atau nilai jumlah air yang menguap dari kulit. Ini adalah kondisi di mana kandungan air di dalam kulit kamu dapat dengan mudah menguap dan bikin kulit kamu jadi dehidrasi. Orang-orang yang tidur cukup memiliki kulit yang lebih bagus dan skin aging yang jauh lebih lambat. Berir kulit kamu juga akan 30% lebih cepat penyembuhannya dibandingkan dengan yang suka begadang. Jadi, taruh handphonenya lalu tidur tepat waktu ya. Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor dari dalam yang mempengaruhi skin berir. Yang pertama adalah genetik. Kalau faktor-faktor sebelumnya merupakan faktor yang dapat kamu cegah dan hindari, faktor yang satu ini beneran diluar kendali kamu. Ini karena beberapa orang memang terlahir dengan gangguan pada komponen skin berirnya. Kondisi ini membuat kulit jadi susah produksi komponen yang dibutuhin untuk berir kulit kamu. Nah, komponen ini tuh penting banget supaya kulit kamu bisa berfungsi dengan normal. Biasanya, orang-orang dengan kondisi ini punya atopik dermatitis atau eksema. Tapi, kondisi ini bisa dicegah supaya nggak jadi lebih buruk dengan cara menggunakan skincare yang memang aman dan baik bagi berir kulit kamu. Faktor selanjutnya adalah penuaan. Semakin kamu menua, semakin berir kulitmu melemah. Kalian pasti pernah denger dong, ada orang yang bilang kalau kulit mereka yang tadinya berminyak berubah jadi kering atau kombinasi setelah tambah tua. Hal ini karena banyaknya degenerasi pada sistem tubuh, yang menjadi salah satu penyebab rusaknya berir kulit. Namun, faktor yang satu ini sudah pasti nggak bisa dihindarikan. Cara mengantisipasinya adalah dengan melakukan perawatan sejak dini. Ditambah dengan pemilihan skincare yang tepat sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Sedini mungkin, kenali tipe kulit dan aplikasikan perawatan yang cocok sebagai awal pencegahan rusaknya berir kulit kamu. Nah, setelah kamu tahu nih apa aja yang bikin skin berir rusak dan apa akibatnya kalau skin berir rusak. Jadi, sebenarnya apa sih skin berir itu? Kulit kamu terdiri dari beberapa lapisan. Dan setiap lapisan itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kamu. Kalian tahu nggak apa saja lapisan yang membentuk berir kulit? Nah, lapisan terluar kulit disebut dengan startum corneum yang sering dideskripsiin sebagai dinding. Di dalam lapisan ini, terdapat kumpulan sel-sel berbentuk sama kayak batu bata pada dinding yang disebut corneocytis. Lalu, sel-sel ini saling ditempelkan oleh lipid. Lipid bertugas sebagai lem yang menyatukan sel-sel kulit tadi isinya adalah kolesterol, fatty acids, dan ceramide. Di dalam lapisan ini juga terdapat keratin dan natural moisture yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelembapan kulit. Semua komponen inilah yang membentuk berir kulit. Meskipun nggak kelihatan dan tipis banget, berir ini yang bikin kulit kamu bisa tetap sehat. Tanpa skin berir ini, semua racun dari lingkungan maupun patogen dapat masuk ke tubuh kamu. Ini bisa jadi penyebab dari berbagai macam hal buruk pada kulit. Ditambah lagi, tanpa skin berir, kamu akan mengalami transepidermal water loss. Berir kulit juga membantu untuk mengurangi efek dari paparan sinar UV yang kamu dapat dari matahari. Jadi, si berir ini melindungi kulit dari organisme berbahaya tidak masuk ke dalam tubuh, dan air yang dalam tubuh tidak keluar dan menguap. Gimana sih cara mengetahui kalau skin berir kamu rusak? Kulit kamu terlihat kayak gini nih. Kulit kamu tiba-tiba kering dan bersisik, atau tiba-tiba berminyak. Kemungkinan berir kulitmu sedang rusak. Kulit kamu akan terasa kayak ketarik dan kering, padahal udah pake pelembap. Selanjutnya adalah kulit kamu akan terasa gatal. Kulit yang kering bisa bikin kamu merasa gatal dan menimbulkan bercak merah lho. Ketika berir kulit rusak, kemungkinan juga akan muncul jerawat dan kulit menjadi lebih sensitif. Itu tadi penjelasan mengenai apa itu berir kulit, fungsi berir kulit bagi manusia, dan apa sih yang bikin berir kulit kamu jadi rusak? Gimana Beauty? Pernah nggak sih kamu ngalamin kayak yang tadi Squad Beauty jelasin? Share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Memahami dasar-dasar soal berir kulit bisa membantu kamu untuk mengetahui masalah kulit kamu dan bagaimana cara merawatnya. Kalian mau nggak nih ada video penjelasan lain tentang gimana cara memperbaiki berir kulit? Kalau mau, komen di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Serta nyalain tombol notifikasi Squad Beauty untuk tahu info-info kecantikan lainnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe.